Oke guys, hari kita lagi menyaksikan game kedua antara tim Ecuador melawan tim United States ya Atau Amerika, di game pertama tim Amerika menang ya guys Jadi tinggal satu game lagi dia match point untuk menang Jadi tim Ecuador harus menang untuk menyembahkan kedudukan dan memaksakan bermain ke game yang ketiga Langsung aja kita tonton guys, let's go Ayah Busa vs Direkt sekarang Wadah Yuzong Boleh sih nih, dari Ecuador kalau main-main rapid setup-upnya ada cari user buat kata Untuk ngelontokin Ruby, Parisless sama daerahnya Kalau berjalan, ya Terima kasih telah menonton! 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 Pasti beda sih Dengan orang yang biasa Dia tahu Mungkin kan kita latihan Terus skrim, ganti ini, ganti ini Wah, musing lah itu Sedang skrim atau latihan Edep Tahu lagi Buar run yang diitin banget Dikuasain Itu kata-kata Let's see what's going to do Let's see what's going to do I'm sorry I'm sorry Wah, dapet bawah Langsung kena kepung bertiga Langsung kena kepung bertiga And now landing training aren't just at the bottom lane Full platingan On that turret goal is T-Zones Lukas away And this is what I was concerned about When you pick up carry It just becomes an auto win lane for Melissa Yeah, it's interesting It's interesting that they picked it up Because yeah, the clone was open too, right? And at least in a way If you have the clone You can just clear wave So we're not really good Oh, no You can go for a rose It's an auto win That's what I was saying earlier You know these little decisions that they're making These little plays around the map Are just going to build up Getting themselves a few thousand gold lead now after this Yeah, finally Very strong star in the United States Especially with the lineup they have I think it goes back to that once again You know Ecuador They did a multi-role swap And it's not working for them right now You know They really have not been able to do much Lukas really Just trying to farm up the best he can At least for now Because You know In the other lanes They are falling behind I mean even Tarzan This level 8 It can be level above Rosa But A lot of times They're so confident In the fact that They can win Or put enough damage out on Rosa To force shadow kill Because once you have the shadow kill You know You don't have that much escape left You got your quad shadows And that's about it So They continue to put the pressure Especially around the purple buff And they'll continue to do that Look at this though Yeah Nicolay gonna dove on There's a fight There's a fight Wow Wow Kejebak barrier Ih I 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 See Mungkin dia membunuh pada akhirnya, Tarzan juga terlihat juga di sisi lainnya. Sebenarnya, USA masih menyenangkan dari perjalanan dan mendapatkan lebih banyak prio di map. Ya, mereka memang menyenangkan itu. Maksudnya, mereka memilih pertempuran di antara tier 1 dan tier 2 di mid lane. Dan seperti yang kalian lihat sebelumnya, Aynar dan Aynar hanya menyenangkan. Ketika dia menyenangkan. Sebelumnya, dia menyenangkan dengan Dragon Form yang terlalu jauh. Mereka menyenangkan dengan Rosa. Kita akan menyenangkan kembali. Sebelumnya, mereka menyenangkan. Pertanyaan ada respon. Oh, ada penyelitian yang terlalu jauh. Ya, dan sebuah penyelitian di bawah. Mudah-jauh masih ada, menyenangkan. Menyakkan kebunan ke Cahil. Tapi dia masih memiliki kekuatan. Kita akan bisa menyenangkan dari itu. Menyenangkan di map, seperti yang kalian bilang. Mg-Man bisa menyenangkan dengan... Nikolai menyenangkan Rosa. 6 menit, 2 dan 1. Tidak seperti mereka dalam posisi dominan. Tapi masih memilih untuk menyenangkan Sky Piercer. Jadi, saya akan mengatakan ini agak gede. Tapi, hey. Rosa harus membunuh. Jadi, jika ada hero, jika ada orang yang bisa menyimpan game. Mungkin adalah Rosa. Dia harus memiliki staks untuk menyimpan. Dia harus bisa melakukannya. Ainar, dia memiliki informasi. Bagaimana dengan Dragon Form? Oh, Rosa bisa menyenangkan Tarsan. Aku akan menyenangkan. Tapi, sekarang dia kembali ke Eno. Echudor. Semoga akhirnya mereka berbuat adaptasi dari game 1. Dia sangat pasif. Tapi, Eno. Eno yang ekspok tadi. Dan menangkan di depan retribusi. Selanjutnya dia ini dia. Ia tersiap. Sabi, saya tetap nain-set. Ynurutnya. Jika, aku akan menyenangkan Tarsan. Jika lagi, aku akan menyenangkan 것 seperti ini. Ia ketika, aku akan menyenangkan ke mana-mana Campus. Maka, mereka akan memiliki sesuatu. Selanjutnya, mereka akan menyebabkan kem cryptocurrency. Maksudnya, mereka akan menyenangkan ke tempat. Rosa akan menyenangkan kerümpuan nya. Karena mereka yangnya bisa menyenangkan Tarsan. Tarih kulit. Aku akan menyenangkan katanya. yang terbaik yang mereka bisa. Jadi kita harus menjelaskan bahwa apa yang mereka bisa lakukan dengan kemampuan ini. Anda tahu, mereka benar-benar membuat beberapa kemampuan yang mereka lakukan di Mayhill di INR untuk bisa lakukan ini? Oh. Gun Haroza masuk. Dia mencoba melakukannya, tapi tanpa, ya, staks benar-benar ini akan benar-benar untuk Tarzan. Saya pikir dengan QC dia akan lebih banyak kemampuan. Wuh! Mantep tuh! Woy, benar-benar Melissa itu woy! Woy, mantep loncatan! Woy, mantep loncatan! Woy, dia roh kayak hilang. Ayo, bisanya beli itu dia. Kayak pieces, sudah nanti nontak begini. Abis kayak bisa. Ini ada hunterstack sama apa itu? Betul. Berseluk! Dari penjalan. Dari penjalan. Berseluk! Kenapa? Berseluk! Itu panik itu tadi, Shedownya. Ini nggak bisa kayak gitu-gitu, guys. Di rumput, apa-apa. Kita harus skill 2 dulu. Ngecek dulu di posisi itu. ada melissa kan dia kaget lagi nge.. apa namanya tuh? yang terjanggalan di tengah itu langsung di ulti aja, orang bingung dia skill 2 yang terakhir, kalau dia bisa mencoba ini... dia masih bekerja di purple buff, mungkin terlalu sejak terlalu lantai dia mungkin hanya mengejar di tangan dari negara dan dengan itu itu ada, Lorde menyaksikan nampaknya mereka menyebutkan tekanan terlalu banyak pada Rosa karena dia ketika dia berhenti di sekitar purple buff jadi, di sini negara 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 yang terlalu banyak masalah tapi akhirnya negara 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 itu mengerti apa yang mereka lakukan Mereka menghasilkan objeknya, mereka mendapatkan cara ini untuk bekerja dengan mereka. Sekarang, sekarang, sudah terlalu serang terlalu serang terlalu serang. Uuuuh! Lihatlah itu! Itu terlalu serang-sangat! Itu terlalu serang-sangat yang terlalu serang-sangat. Dan ini adalah sebab melissa, ketika dia sampai ke ini, Laman kekuatan sangat benar. Laman kekuatan terlalu serang-sangat! Mereka menyerang ke atas kebulunan! Itu bukan biasanya combo yang kita lihat dari Tire-Off. Tapi, hey! Ini masih terlalu serang-sangat di atas. Jangan perlu menjaga perjuangan pestaan fisik. tukar 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 K Restu Kim Chiman irang lagi pasifnya 2 defensa yang terlalu 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 banyak dan mereka berpunyai dengan posisi terbang dan juga terlalu terlalu banyak jadi USA mereka akan kembali lagi, tunggu untuk kemampuan ini akan kembali lagi tapi pada saat ini saya akan mengambil menunggu kemampuan dan mulai mengecewakan Ecuador karena pada saat ini mereka tidak bisa menjelaskan dan itu yang mereka lakukan Whitehorse mengecewakan mereka penghasilan dapet 3 gila penuh lagi terislahnya double kill dari Elisa 5 lewan 2 WON mulai Elisa nya mega kill lebih gampang itu lebih gampang karena balik tadi tukar-tukar role pertandingan di kompetisi kalau di scrim segala macam masih boleh lagi masih wajar mencari kemana posisi mereka yang terbaik kok udah di kompetisi ganti-ganti yang bener-bener kita gak apa ya rugi besar lah oke guys segitu aja terima kasih banyak yang sudah nonton jangan lupa dibantu like komen share dan subscribe ya guys sampai jumpa dadah YG untuk United States HUN dan kawan-kawan sadat gitu tak